Jalan Selamat Riyadi Di awali dari keinginan untuk membuka jalur yang menghubungkan Semarang dan Solo, pemerintah Hindia Belanda berusaha membangun sebuah jalan besar di Solo. Jalan besar itu membujur dari arah barat menuju ke timur sekitar 5 km panjangnya. Setelah diresmikan penggunaannya, jalan itu diberi nama Wilhelmina Strat, yang pada saat itu pemberian namanya adalah untuk menghormati Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Kemudian, jalan tersebut semakin tersohor ketika di sepanjang jalan, dibangun sebuah jalur kereta api dari Purwosari menuju ke Sangkrah. Sejak itu, jalan tersebut berganti nama menjadi Purwosari Walk atau Jalan Besar Purwosari, dan sekarang dikenal dengan nama Jalan Selamat Riyadi. Sebagai jalan lawas, Jalan Selamat Riyadi memiliki kisah yang menarik dengan segala geliat kehidupan yang ada di sepanjang jalan tersebut. Jalan Selamat Riyadi, merupakan ruang strategis yang dimanfaatkan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun simbol kekuasaan kolonialnya. Itu sebabnya, di sepanjang Jalan Selamat Riyadi dulu banyak berdiri bangunan lawas yang menghiasinya. Salah satunya adalah Rumah Dinas Wali Kota Surakarta. Rumah Dinas ini terletak di Jalan Brikjen Selamat Riyadi nomor 261. Lokasinya berada di sebelah barat Stadion Sriwedari. Bangunan Rumah Dinas Wali Kota Surakarta ini awalnya merupakan rumah tinggal milik Yohannes Augustinus Dezence yang dibangun pada tahun 1830. Dezence, atau yang akrab dipanggil dengan nama Tinus ini adalah seorang pionir perkebunan Belanda yang pertama di wilayah Surakarta yang juga dikenal sebagai tuan tanah di Ampel, Boyolali. Sebagai pengusaha perkebunan yang terkemuka di zamannya, Tinus sering mengadakan pesta ala Eropa di rumahnya yang berada di Solo pada saat perayaan-perayaan khusus maupun pada saat akhir pekan. Tamu-tamu yang diundang dalam pesta tersebut bukan hanya berasal dari kalangan orang Eropa saja melainkan juga para kerabat keraton. Pada pesta tersebut, biasanya para tamu diajak berdansa bersama pasangannya masing-masing dengan diiringi alunan musik, yang konon sampai terdengar di sekitarnya. Karena sering digunakan untuk pesta dansa tersebut, orang-orang Jawa yang berada di sekitar tempat tinggal Tinus menyebut acara pesta tersebut sebagai gandrungan. Sehingga, orang-orang Eropa yang sedang berdansa berpasangan tersebut di mata orang Jawa sebagai orang yang sedang gandrung. Akhirnya, lambat laun rumah besar tersebut dikenal dengan loji gandrung. Kata loji sendiri aslinya dari bahasa Belanda, loge, yang berarti rumah besar. Namun setelah diucapkan oleh orang Jawa menjadi loji. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, loji gandrung sering ditempati oleh Presiden Soekarno ketika berkunjung ke kota Solo. Peristiwa penting lainnya, adalah, loji gandrung pernah digunakan oleh Kolonel Gatot Subroto sebagai markas untuk menyusun strategi melawan Belanda pada agresi militer 2 pada tahun 1948. Kala itu, Gatot Subroto dipercaya menjadi gubernur militer untuk wilayah Surakarta, Semaran, Pati dan Madiun. Setelah itu, bangunan loji gandrung digunakan sebagai markas militer Brigade V yang dipimpin oleh Letkol Selamat Riyadi ketika terjadi serangan umum Solo pada 1949. Pada tahun 2005, loji gandrung digunakan sebagai rumah dinas Presiden Jokowi Dodo semasa menjabat wali kota. Bagi Jokowi, loji gandrung memiliki kenangan tersendiri. Semasa menjabat wali kota Surakarta, Jokowi menempati bangunan bersejarah buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda itu selama 7 tahun dan meninggalkan loji gandrung setelah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dan saat ini, digunakan rumah dinas putranya, Gibran Raka Buming, yang juga menjabat sebagai wali kota. Namun, sejak awal menjabat hingga saat ini, tepatnya satu tahun lalu, Gibran belum berkeinginan untuk berpindah dari rumah pribadi ke rumah dinas tersebut. Peristiwa demi peristiwa, menghiasi keberadaan bangunan loji gandrung ini. Terkadang bangunan menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian di masa lampau. Oleh karena itu, bangunan loji gandrung selain mempunyai nilai arsitektural yang tinggi, juga mempunyai nilai sebagai bangunan bersejarah. Makin lama bangunan tersebut berdiri, makin membuktikan tinggi nilai sejarah dan budayanya. Sudah sepantasnya bila bangunan loji gandrung ini menjadi cagar budaya dan ikon destinasi peninggalan bersejarah bagi kota Solo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!